Oke teman-teman semuanya ada berita bagus hari ini Respak itu akan berlaga di kejuaraan bola voli internasional di Shanghai Ini berita bagus dan hari ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Korea maupun Indonesia Jadi tim bola voli kebanggaan Korea itu Respak ya Ini atau Jong Jaguan ini akan menunjukkan kemampuan mereka di kejuaraan bintang masa depan bola voli Shanghai Di tahun 2024 di bulan ini ya Nah turnamen yang bergengsi ini akan berlangsung di Shanghai, Tiongkok Dan ini menjadi ajang untuk uji-unjuk gigi atau menawa pengalaman gitu ya Bagi para pemain muda berbakat dari berbagai negara Anehnya gak cuma Korea tapi ada banyak negara lain Untuk detail turnamen ya untuk tanggalnya itu tanggal 22 sampai tanggal 21 Juli 2024 Untuk lokasinya itu ada di Gimnasium Zengda Universitas Udan Shanghai Nah kemudian siapa yang menyelenggarakan oke Jadi penyelenggaranya itu adalah dari Biro Olahraga Kota Shanghai Dan juga Asosiasi Bola Voli Shanghai Kemudian siapa aja yang ikut berpartisipasi Untuk peserta itu ada sebanyak 8 tim Ini dari masing-masing 7 negara ya Dari 7 negara 8 tim yang akan berpartisipasi Yang pertama adalah China Karena tim Bola Voli China ini akan menghadirkan ya Para pemain atau usia remaja yaitu U17 Kemudian untuk Korea ini istimewa Itu adalah respak sendiri Kemudian ada Thailand, Vietnam, Brazil, Kanada dan juga Perancis ya Yang ikut di turnamen tersebut Nah uniknya dari 4 negara seperti halnya China, Kanada, Perancis dan Brazil Mereka itu akan mengirimkan tim junior ya Ataupun bibit-bibit unggul gitu ya Generasi penerus Nah sementara 3 negara seperti halnya Korea, Thailand dan Vietnam ini Mereka itu diundang ya sebagai tim khusus Tanpa ada batasan usia Nah ini tentunya menjadi pengalaman yang bagus Nah untuk sistem kompetisinya dari turnamen ini Jadi turnamen ini akan menggunakan format Ron Robin ya Jadi dengan setiap tim nanti akan bermain Melawan semua tim Jadi di grup mereka ini supaya apa ya Memberikan setiap tim kesempatan Yaitu untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari tim masing-masing Tentunya kalau ada respak kita mungkin ya harapannya cukup bagus gitu ya Karena tentunya respak itu memiliki banyak pengalaman Di setiap pertandingan melawan tim-tim kuat Kemudian dari pemain yang berpartisipasi Ini penting sekali Siapa aja sih yang ikut dari respak Oke jadi untuk respak sendiri Itu akan mewakili, diwakili ya Oleh 14 pemain Seperti Lee Jisoo ya Atau Jisoo Lee Kemudian ada Mbak Lee Dam Ada Chua Hyeso Kang Dayon Ada Shin Eun Ji Nah kemudian sayangnya Jung Ho Young ini tidak bisa ikut Karena sedang bertugas di tim nasional ya Kan kemarin sudah upload tuh kan Dari tim nasional Korea sudah di upload Kemudian dari Coach Ko Hejin mengatakan ya Pelatih ini mengatakan Bahwasannya turnamen ini Ini adalah kesempatan emas Bagi para pemain muda Terutama dari para pemain muda respak Yaitu untuk mendapatkan pengalaman internasional Dan Ko Hejin mengatakan Kami akan memanfaatkan Untuk mempersiapkan musim depan Ini istilahnya itu menambah pengalaman Bagi para pemain muda di respak Kemudian untuk persiapan dan kegiatan tambahan Dari turnamen ini Jadi respak ini akan berangkat ke Shanghai Pada 18 Juli minggu ini ya Selain nanti berlaga Mereka juga akan melakukan Berbagai seperti kegiatan pemasaran Bersama anak-anak perusahaan Jung Ho Young Kan ada banyak banget Produk-produknya apa Nanti akan mempertimbangkan itu Nah untuk teman-teman semuanya Yang ada di Indonesia Nanti jangan lewatkan ya Aksesor dari respak Jung Ho Young Ho Young Ini di kejuran bintang Masa depan bola voli Shanghai tahun 2024 Nah kemudian nanti Apakah nanti akan ditampilkan di mana Nanti tentunya ada ya Nanti kita coba Saya coba upload di channel apa Supaya nanti bisa menyaksikan hal itu ya Tentunya ini Karena ini berhubungan dengan Korea Nanti akan dipeluput di Korea Ada banyak ya disini Setiap tim nasional yang bermain Ataupun tim Korea Apakah itu akan diliput ya Jadi nanti kita bisa menyaksikan itu Nah ini adalah sedikit informasi ya Singkat mengenai hal ini Nanti malah mungkin saya upload lagi secara detailnya gitu ya Nah ini hari ini lagi rame dibicarakan mengenai Turnamen ini Oke terima kasih Semoga berita yang membantu Salam sehat dan untuk teman-teman semuanya Terima kasih